Gue diundang ke sebuah acara Converse dan gue dapet sepatu ini Menarik banget untuk di unboxing kan? Welcome back to The Sneakers So guys, buat temen-temen yang terus nanyain Bang, kapan nih ceritanya lo mau nge-review Converse? Nih, gue akan nge-review sebuah sepatu Converse Dimana waktu itu beberapa hari yang lalu gue diundang ke sebuah acara Converse Yang diadakan di Grand Indonesia, Jakarta Selatan Dimana di situ Converse merayakan launching atau relaunchnya sebuah siluet Converse klasik Yang ini udah Converse banget deh gitu Nah, perlu apa sih yang di-launch atau dibikin pop-up store-nya kemarin? Nah, ini dia sepatunya Di sini gue punya temen-temen udah bisa liat Ini adalah Converse One Star Premium Suede Nah, gue jadi kemarin diundang ke sebuah acara Converse Converse di sini dimiliki oleh MAP Active Mereka bikin sebuah pop-up store Converse Dimana dalamnya seru banget aktivitinya Ada free drink, free snacks Kita di-introduce ke berbagai ikonnya Converse Yang diperkenalkan di acara itu Ada manual printing juga ya Untuk shirt ya Kebetulan gue ngeliat sendiri proses manual printingnya di sana Dan dia dipanjang aja beberapa koleksi-koleksinya Converse Dan ya, gue di situ dikasih sepatu ini oleh Converse Ini sebuah, kayak tadi gue udah bilang Converse One Star Premium Suede Sein spot udah di sini Let's get down to the shoe ya temen-temen Bisa liat di sini semuanya uppernya terbuat dari bahan suede Premium suede ya temen-temen Bisa liat di sini detailnya Ini bener-bener suedenya premium banget Seperti biasa One Star itu ada satu bintang di samping sini Stitch-nya berwarna putih Keliatan di seluruh penjuru sepatu Talis sepatu berwarna putih Dan seperti biasa midsole dan outsole ala Converse gitu Ini adalah sepatu yang ikonik banget Kenapa gue bilang ikonik? Ya karena ini serah satu design awal Converse Dan kalau temen-temen mau pakai sepatu ini Itu aman banget bisa fit in Masuk ke berbagai macam outfit yang temen-temen mau pakai Kayak gue sekarang gue Lo pakai kayak gini aja pun juga bisa Pakai hoodie misalnya Sanarit jeans pakai ini You can do whatever you want With One Star Ya just a simple suede atasnya Dengan berbagai macam stitch Di bagian dalemnya sini Ya dilindungi oleh leather Nah leather di bagian dalam angkel sini Biasanya itu menunjang banget Untuk penyamanan kita memakai sepatu Jadi nggak lecat Nah itu dia fungsinya Ini soft banget leathernya gitu Insole-nya juga soft banget ya Berbeda dengan Converse Chart Tiller 2 Yang udah pakai insole lunar Nike Ini nggak masih pakai Converse Tapi ini gue rasa installnya memory foam gitu Yang wujudnya sama lama kalau temen-temen pakai Dan break in sepatunya Ini udah nyatu banget sama kaki ya temen-temen sekalian ya Banyak banget yang pakai sepatu ini Itu buat kayak santai-santai Casual buat main skate Macem-macem This shoes city goes on with your activity Nah untuk fit-nya sendiri gimana? Fit-nya gue true to size untuk sepatu ini Gue pakai true to size Tapi memang siluatnya agak besar Tapi kalau misalnya gue turunin Sepatunya kekecilan So I prefer go true to size Untuk sepatu ini gitu Sepatu ini bisa didapetin dimana? Sepatu ini bisa didapetin di semua Converse Basically di semua Converse Bisa di flagship store-nya Converse juga ya Harganya itu cukup terjangkau Harganya hanya 899 ribu rupiah Di bawah 1 juta You can get this very premium suede shoes Ini sih gampang banget Buat temen-temen yang kuliah Cocok banget Buat temen-temen yang suka sepatu-sepatu flat Seperti begini cocok banget It's a very very delicate And all around shoe Again thank you banget Converse Indonesia udah ngundang gue ke event-nya Kemarin it's a very good event Ya we're having a good time Gue ketemu temen-temen juga disana Oh ya anyway disini gue pake Hoodie The Sneakers Ya ini adalah salah satu merchandise The Sneakers Yang udah mulai gue produksi sekarang With gold egg that tentunya Oke guys yang mau order ya Please lihat description box di bawah Langsung aja kalo mau order Order harganya 399 ribu rupiah Oke guys Gue Anugel Hadithia Follow instagram gue At Adithiology for daily feed Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Of The Sneakers Bye guys